Kebijakan yang menjadikan outlet lebih mudah dalam registrasi kartu tidak serta-merta menjadikan outlet tersebut menyalahgunakan fasilitas tersebut. Berbagai outlet di Tabalong sepakat untuk tetap mengutamakan registrasi kartu dengan menggunakan data pribadi dari masing-masing pembeli. Registrasi itu wajib karena kan data itu harus yang asli, cuman kalau dulu itu dibatasi tiga, satu kata, tiga nomor, sekarang boleh bebas. Boleh bebas, dalam artian namanya yang dahulu kan harus diunrek, sekarang gak perlu lagi. Harus hati-hati, tidak sembarangan. Daripada 12 tahun bang, sakit hati gara-gara kartu 12 tahun. Lebih lanjut, pedagang kartu internet juga menerangkan penghapusan pembatasan satu nik untuk tiga kartu menjadikan pihaknya lebih mudah dalam menjual dagangannya, karena tidak lagi terkendala dalam registrasi kartu internet. Sebagai informasi, pemilik kartu internet kini bisa mendaftarkan lebih dari tiga nomor kartu prabayar dengan satu nomor induk kependudukan. Ini setelah pada awal Mei lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan bahwa satu nik bisa digunakan untuk mendaftarkan lebih dari tiga nomor. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.